Intro Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Taosigibau, pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengujian heteroskedastisitas. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu konsep dasar dari heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? Kita kembali kepada asumsi yang mendasari model yang kita gunakan, atau metode OLS yang kita pakai dalam mengestimasi sebuah model regresi. Kita lihat pada asumsi yang keempat, yang pernah kita pelajari sebelumnya, Di sini disebutkan bahwa, untuk menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model regresi, maka haruslah atau dianggap varian dari residualnya tetap atau konstan untuk setiap observasi. Jadi kalau asumsi atau anggapan ini dianggap berlaku, maka itu disebut dengan homoskedastisitas. Berarti bahwa, kapan kah terjadi heteroskedastisitas? Yaitu ketika nilai varian residualnya tidak konstan atau bersifat heterogen untuk setiap observasi. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa kasus heteroskedastisitas dalam model regresi itu adalah, merupakan sebuah kasus di mana varian residual modelnya tidak sama atau bersifat heterogen untuk setiap observasi. Agar konsep ini bisa kita pahami, mari kita perhatikan gambar dari, bagaimana kah gambar dari residual itu. Jadi, kalau misalnya ini adalah garis regresi yang kita estimasi antara tabungan dan income disposable, ini persamaan garis regresinya. Nah, tentu selisi dari data yang ada di sini kita sebut dengan residual. Demikian juga di sini. Nah, kalau kita perhatikan, varian dari residualnya, katakan adalah untuk residual yang pertama punya varian yang seperti ini, bentuk yang sama dengan varian residual yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ya, maka sifat dari varian residual untuk setiap observasi ini, kita anggap konstan atau homogen. Sehingga, kasus yang seperti ini kita sebut sebagai kasus homoskedastisitas. Sedangkan kasus yang kedua adalah, coba diperhatikan, kalau misalnya ini adalah garis regresinya, FRS-nya, kemudian ini adalah, expected value-nya, ya, maka selisih ini disebut dengan varian residual. Selisih dari nilai expected value adalah residual. Nah, kalau kita perhatikan, varian dari residual ini, mula-mula kecil, kemudian semakin membesar, ya, berarti memiliki nilai varian yang tidak sama, atau tidak konstan, atau bersifat heterogen. Nah, karena sifat heterogen dari varian residual inlah, kita sebut sebagai kasus heteroskedastisitas. Lalu, pertanyaannya adalah, kalau terjadi heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan, atau yang kita bangun, apa konsekuensi yang dimunculkan? Ya, kalau terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi yang dimunculkan, kalau ada kasus heteroskedastisitas pada model yang kita gunakan, adalah, pertama, estimator OLS-nya masih linear dan tidak bias, tetapi tidak lagi memiliki varian yang minimum atau tidak efisien. Ingat, bahwa konsep BLU, atau BLU, BAS linear and BAS estimator, ya, yaitu linear, tidak bias, lalu efisien. Nah, jadi konsep linear dan BASnya itu, tidak biasnya itu terpenuhi, tetapi, konsep tidak efisiennya tidak terpenuhi, karena ada kasus heteroskedastisitas. Varian residualnya tidak lagi menjadi estimator yang tidak bias dari variable, atau varian, disturbing error-nya. Kalau ini adalah, residual dari FRS, ini adalah residual dari FRP. Ya, jadi, ini kita estimasi dengan ini. Nah, inilah konsekuensi yang dimunculkan, kalau terdapat kasus heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan. Lalu, bagaimana cara mendeteksinya? Apakah model yang kita miliki, memiliki masalah, atau memiliki kasus heteroskedastisitas atau tidak? Di sini, atau berikut ada 10 alat uji yang boleh kita pakai, ya, untuk memuji, ya, model kita, apakah terdapat kasus hetero atau tidak. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita hanya belajar pemujian grafik residu, uji PARK, dan uji WIDE. Yang lainnya, nanti silakan Anda baca di buku-buku literatur review. Kita mulai pada alat uji yang pertama, menguji kasus heteroskedastisitas pada sebuah model menggunakan grafik residunya. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama adalah, estimasi modelnya terlebih dahulu. Misalkan model kita adalah, model regresi linear berganda, ya, yaitu dengan dua variable bebas, X1 dan X2, variable terikatnya Y, kita estimasi terlebih dahulu untuk dapatkan B0, B1, dan B2. Setelah dapat nilai B0, B1, B2, baru kemudian kita hitung nilai residualnya, E. Setelah dapat nilai residualnya, maka nilai residual itu kita kuadratkan. Lalu, hasil pengkuadratkan dari residual ini tadi, kita buat sebuah scatter plot, atau diagram pencar, di mana ketentuannya adalah, nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi, kita letakkan pada sumbu vertikal, sedangkan pada sumbu horizontalnya, kita gunakan salah satu nilai variable yang kita gunakan. boleh variable terikat, atau variable bebasnya juga boleh. Salah satu variablenya saja. Lalu, kapan kita katakan bahwa terdapat kasus heteros, gedatisitas dalam menurut kita, itu, kalau diagram pencarian kita bentuk tadi, tidak membentuk sebuah pola tertentu. ya, jadi, kalau dia tidak membentuk pola tertentu, atau bersifat acak, maka kita katakan, model kita tidak terindikasi kasus heteros, gedatisitas. Tetapi, kalau dia membentuk, ya, sebuah pola tertentu, misalnya, adalah, sebuah garis lurus, atau kurva U, dan berbagi bentuk lainnya, ya, maka, itu menunjukkan bahwa, model kita memiliki kasus heteros, gedatisitas. Nah, tetapi perlu Anda perhatikan bahwa, menggunakan alat uji grafik residu ini, punya kelemahan. Karena kita hanya melihat bentuk skater plotnya, maka bisa di, ya, pemahaman orang berbeda dalam menafsirkan, dari bentuk grafiknya. ya, misalnya, bisa jadi dia katakan, tidak ada hetero, atau tidak membentuk pola tertentu, padahal ada. Atau sebaliknya, ya, dia katakan bahwa grafik residu yang membentuk pola tertentu, padahal sebenarnya tidak ada hetero-nya. Oke, kita lihat contoh kasusnya seperti ini. Misalkan, ada sebuah model, ya, yaitu dengan dua variable bebas, dan satu variable terikat. variable terikat yang nilai ekspor pakai yang jadi, variable bebasnya harga ekspor, dan nilai kurs. Setelah kita estimasi model ini, maka kita dapatkan hasil estimasinya ini. y sama dengan men 4.067,49 tambah 7,81X1 tambah 1.001,85X2. Pertanyaannya lah, apakah model tersebut terindikasi masalah heteroskedatistas? Uji melalui uji grafik residu. Untuk menjawabnya tentu, kita harus menghitung nilai residu terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung nilai residual? Kalau ini tadi datanya adalah nilai Y, nilai X1, dan nilai X2, maka nilai residual itu, kita hitung dengan formula, konstantanya tadi, kurangi dengan, hasil perkalian ini, kurangi dengan, ini ya, yaitu konstantanya tadi, sorry, saya ulang, residual adalah nilai Y, kurangi dengan nilai Y yang kita prediksi. Berarti Y, dikurangi dengan, konstanta, kurangi dengan, koefisien B1, kalikan dengan X1, kurangi dengan, koefisien B2, kalikan dengan X2. Ketemuan nilai residual. Nah, katakan inilah nilai residual yang kita dapatkan. Nilai residual ini, kemudian kita kuadratkan, ya, inilah nilai kuadrat dari residual. Lalu, kemudian nilai residual ini, kita plotkan dia, dengan catatan tadi, bahwa nilai residual yang dikuadratkan ini, kita letakkan pada sumbu vertikal, lalu kita pilih salah satu variabelnya, variabelnya boleh Y, X1, atau X2 pada sumbu horizontal. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Misalnya yang kita pakai adalah variable X1. ya, 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 jadi variable residual yang dikuadratkan, kita letakkan pada sumbu vertikal, nilai variable Y1 yang kita letakkan pada sumbu horizontal. Nah, skater plotnya seperti apa? Nah, misalnya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. ya, jadi, kalau kita amati, ya, pola ini, menurut kita ya, menurut saya, terutama, membacanya ini bersifat acak. Sehingga, saya dapat menyimpulkan bahwa, karena skater plotnya tidak membentuk pola tertentu, ya, apakah garis lurus, kurva U, atau bentuk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa, varian residual dari modelnya, bersifat homogen, atau tidak terindikasi masalah heteroskedastis. Ini adalah hasil temuan pertama, menggunakan uji grafik residu. ya, kesimpulannya adalah, tidak terdapat, atau tidak terindikasi kasus heteroskedastis. Apakah sama nanti kesimpulannya dengan alat uji lainnya? mari kita coba lihat nantinya, menggunakan uji park dan uji wide. Kalau sudah Anda memahami, bagaimana cara pengujian, atau mendeteksi heteroskedastis dalam sebuah model, menggunakan uji grafik residu, maka selanjutnya, kita coba pelajari, menguji, atau menggunakan alat uji yang lain, yang mungkin jawab libitility, yaitu menggunakan uji park. Karena berdasarkan hasil uji grafik residu sebelumnya, kita simpulkan bahwa, modelnya tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Nah, bagaimana cara pengujian, menggunakan alat uji park ini? Langkahnya adalah, pertama, kita estimasi modelnya terlebih dahulu, lalu setelah itu, kita hitung nilai residualnya, kemudian kita kuadratkan. Lalu nilai residual yang telah dikuadratkan ini tadi, kita cari nilai logaritma naturalnya, atau lennya. setelah kita kuadratkan, setelah kita kuadratkan, kita lenkan, kemudian kita membentuk model tambahan. Bagaimana cara membentuk model tambahannya? Yaitu, logaritma natural dari residual yang dikuadratkan tadi, kita jadikan sebagai variable terikatnya. sedangkan variable bebasnya adalah, kita pilih salah satu variable bebasnya, misalnya X1, dan kita lenkan nilainya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, model tambahan yang kita bangun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah terdapat hetero atau tidak, atau kapan terjadi, atau kapan dikatakan terdapat hetero atau tidak dalam sebuah model, yaitu kita katakan terdapat hetero, kalau nilai B1 ini, atau koefisien regresinya, signifikan. Ya, koefisien regresi model tambahannya, kalau dia signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa model utamanya tadi, model yang kita estimasi ini, ya, menunjukkan kasus hetero skedastis tas. berarti tidak ada kasus hetero skedastis tas dalam model kita, kalau nilai B1-nya, atau koefisien regresinya, tidak signifikan. Ya, nah, cara mengestimasi model tambahan ini, tentu menggunakan metode, PILS-PSL juga. Oke, jadi inilah langkah pengujian, menggunakan alat uji PAH. Agar lebih operasional, kita lihat contoh kasusnya. yaitu contoh kasus yang sama datanya dengan contoh kasus pada uji grafik residu sebelumnya, yaitu model regresi dengan dua variable bebas, ya, yaitu adalah harga ekspor dan nilai kurs, dan satu variable terikat ekspor pakaian jadi. hasil istimasi modelnya ini, ya, kemudian, apakah model tersebut terindikasi masalah hetero atau tidak, kita uji melalui uji PAH. Nah, kita pedemani langkah pengujian uji PAH tadi. Pertama, tadilah estimasi modelnya. Katakan sudah. Lalu, dari hasil estimasi ini, kita cari nilai residualnya. Tadi, dalam uji grafik residu sebelumnya, juga sudah kita hitung. Ya, ini nilai residualnya. kemudian nilai residual ini kita kuadratkan dulu. Dapatlah kuadrat dari residualnya. Setelah kita kuadratkan, maka kita cari nilai logaritma naturalnya. Ya, kita lengkan nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi. Jadi, 21.085,57, kalau kita lengkan, ketemulah 9,96. Dan seterusnya. Ya, oke, jadi, itu yang pertama. Lend dari residual yang dikuadratkan. Berarti ini nanti menjadi variable dependent dari model tambahannya. Kita pilih salah satu variable, misalnya variable X1. Variable X1 ini kemudian kita lengkan. Ini nilai lennya. Agar ada perbandingan kepada kemudian, kita coba gunakan juga variable lainnya, misalnya X2. Kebetulan kita punya dua variable bebas. Sebagai bahan perbandingan nantinya. Ya, jadi ini X2. Kita lengkan juga X2-nya. Inilah nilai len dari variable X2. Ya, jadi, kita coba buat dua modul tambahannya. Modul tambahan yang pertama adalah variable terikatnya len dari residual kuadrat. Variable bebasnya len dari X1. Model tambahan yang kedua adalah variable terikatnya len dari residual kuadrat. Variable bebasnya adalah len dari X2. Nah, hasil estimasi model tambahan ini, ya, kalau kita gunakan aplikasi, ya, ini dia. yaitu bahwa variable terikatnya adalah len dari residual kuadrat. Variable bebasnya adalah len dari X1. Nah, coba perhatikan, nilai T statistiknya disini adalah 1,98. Atau dengan nilai probabilitas, signifikannya adalah 0,0675. Nah, kapan kita katakan nilai koefisiennya ini signifikan? Tentu, kalau ini kurang dari 0,05. Karena nilai probabilitasnya ini adalah besarnya 0,06 atau besar dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa nilai koefisiennya ini tidak signifikan pada alfa 5%. Sesungguhnya dia signifikan kalau kita naikkan alfanya menjadi 10%. Jadi, kalau alfanya 10% baru ini signifikan. Ya, jadi, kalau pada alfa 5%, dia tidak signifikan, tetapi, kalau kita naikkan alfanya alfa 10%, maka nilai dari ini signifikan dia pada alfa 10%. Nah, tentu masih ragu kan? Supaya ada perbandingan, kita gunakan model tambahan yang kedua. Tetapi, catatannya bahwa nilai koefisien ini, kalau kita gunakan variable bebasnya adalah len dari X1, dia signifikan pada alfa 10%. berarti kalau dia signifikan, menunjukkan heteroskedastisitas. Kita coba buat perbandingan, yaitu variable bebasnya adalah len dari X2. Variable terikatnya tetap len residual kuadrat, lalu kita estimasi ya, maka ketemulah nilai koefisiennya lainnya. nilai probabilitasiknya adalah 0,0076. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Bahkan kurang dari 0,01. Berarti apa? Bahwa nilai koefisiennya ini signifikan pada alfa 1%. Pada 1%, bahkan sampai berapa persen ini? Sekecil mungkin ya. Oke, jadi karena dia signifikan pada alfa 1%, kalau ini tadi signifikan pada alfa 10%, maka kesimpulannya bahwa sesungguhnya model utama kita tadi terindikasi kasus heteroskedastisitas. Itu kesimpulannya karena nilai koefisien dari model tambahannya signifikan, yang ini signifikan pada alfa 10%, kalau ini signifikan pada alfa 1%. Jadi, itulah kesimpulan kita menggunakan uji park ini, bahwa model utama kita sekali lagi terindikasi kasus heteroskedastisitas.